bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Mas Jono Muhtar dari jurusan otomasi sistem permesinan Politeknik Atim Makassar pada video kuliah kali ini kita akan lanjutkan materi elektronika dengan pokobahasan Diodas Zener dan pada pertemuan kali ini ada dua pokobahasan yang akan kita kaji yang pertama adalah karakteristik Diodas Zener dan yang kedua adalah Diodas Zener sebagai regulator tegangan kedua pokobahasan ini akan kita uraikan dan akan disertai dengan contoh-contoh soal sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa Sekarang kita masuk ke subpokobahasan yang pertama yaitu karakteristik Diodas Zener Diodas Zener merupakan tulang punggung regulator tegangan karena mampu mempertahankan tegangan output atau tegangan keluaran dari suatu sistem meskipun tegangan masukan dan tahanan beban berubah-ubah itulah kelebihannya sehingga dia merupakan tulang punggung regulator tegangan nah ini ada contoh penampakan fisik atau penampakan fisik dari Diodas Zener yang pertama kodenya DO35 glass case ini ada cincin berwarna menunjukkan bahwa itu adalah kaki katoda dan yang tidak punya cincin berwarna adalah atau yang polos adalah kaki anoda demikian juga untuk kode DO41 glass case juga disini ada lingkaran cincin ya cincin ini menunjukkan bahwa dia itu adalah kaki katoda dan yang tidak yang polos warna merah polos adalah kaki anoda kemudian untuk kode SOD123 ini ada strip putih ini menunjukkan bahwa ini adalah katoda dan ini yang polos adalah kaki anoda sekarang kita lihat kurpa arus dan tegangan dari sebuah Diodas Zener pada gambar ini gambar A B dan C gambar A itu adalah simbol Diodas Zener kemudian B juga simbol Diodas Zener sama-sama jadi kalau kita temui di dalam rangkaian atau di datasheet ada yang berbentuk seperti gambar A ini atau ada yang sama dengan gambar B itu adalah simbol Diodas Zener bentuk Z kemudian bagaimana membaca grafik gambar C ini kita lihat bahwa ini tegangan maju atau forward bias maka Diodas Zener sama dengan Diodas biasa yaitu pada tegangan 0,7V dia akan konduksi tetapi ketika dia dibalik di reverse namanya dibalik posisinya maka antara titik 0 disini dari 0 sampai dengan tegangan Zener itu disebut tegangan bocor atau daerah bocor leakage disini hanya sedikit sekali arus yang mengalir sama seperti dioda biasa tetapi ketika mencapai tegangan tertentu yaitu tegangan Zener maka disini akan terjadi arus tiba-tiba dia akan terbuka seperti konduksi jadi pada saat PZ tercapai maka Zener ini akan tetap tegangannya dan arusnya bisa berubah-ubah kemudian ini ada kode IZT ini adalah arus Zener test biasanya dari datasheet ketika di test pada arus tertentu PZ-nya berapa lalu IZM itu adalah arus Zener maksimum artinya apa tidak bisa kita melewati arus ZM ini kapan arus yang melewati Zener melewati IZM maka Zener akan terbakar atau hangus jadi yang dimanfaatkan dari Zener kita manfaatkan adalah reverse voltage atau tegangan balik yang nilainya bervariasi antara 2 sampai dengan 1000 volt nah dari grafik ini kita katakan bahwa Dioda Zener bekerja pada 3 bagian yaitu bagian forward ini forward kemudian ini leakage kemudian adalah tegangan Zener ya Zener ya jadi 3 posisi ini pertama forward leakage dan breakdown maaf ini breakdown artinya Zener tembus ya dia sudah seperti penghantar biasa tetapi tegangannya konstan dan arusnya jari jangan sampai melewati arus Z maksimum ya jadi PZ konstan kemudian EZM adalah arus Zener maksimum ya ini perlu kita ketahui jangan sampai kita merancang dan mengalirkan arus listrik melewati EZM oleh karena itu perlu kita tambahkan namanya limiting resistor atau resistor pembatas sehingga Zener aman dari arus lebih sekarang untuk lewati bagaimana Zener bekerja saya berikan satu contoh soal jadi misalnya ada rangkaian ini rangkaian A katakanlah tegangan Zener sama dengan 10V ditanyakan berapa arus minimum dan berapa arus maksimum rangkaian dioda Zener berikut jadi disini karena payout nya open maka semua arus listrik adalah masuk ke Zener dari sumber melalui RS masuk ke Zener karena pertanyaannya berapa arus maksimum berapa arus minimum nah digambar B disini kita bikin rangkaian ekivalennya yaitu dioda Zener diganti dengan sumber tegangan 10V tetapi berlawanan polaritas dengan tegangan sumber ke in nah solusinya bagaimana kita lihat karena tegangan sumber bervariasi dari 20 sampai dengan 40V maka kita ambil titik ekstrimnya yaitu tegangan paling bawah dan paling tingginya sehingga arus IS minimum adalah tegangan sumber dikurang tegangan zener dibagi RS kita peroleh 220 kurang 10 dibagi 820 ohm menjadi 10V dibagi 820 sampai 12,2 miliampere nah sebaliknya untuk mencari berapa arus maksimumnya itu P sumber atau tegangan sumber dikurang tegangan zener dibagi RS yaitu 40 kurang 10 dibagi 820 menjadi 30 dibagi 820 ohm sama dengan 32,6 miliampere nah apa yang kita lepaskan dari sini bahwa ternyata rangkaian ini tegangan outputnya konstan yang baru-baru adalah arusnya karena ada dioda zener yang menstabilkan tegangan nah sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang kedua yaitu zener sebagai regulator tegangan di gambar ini ada gambar A gambar B gambar C cara menggambarkannya ya bahwa zener itu pada pada saat digunakan sebagai regulator tegangan harus dipasang terbalik jadi katodanya dihubungkan dengan terminal positif dan anodanya dihubungkan dengan terminal negatif kalau kita gambarkan kita geramkan di geramkan adalah anoda katoda yang dihubungkan dengan terminal positif di gambar C ini ini adalah contoh pemanfaatan jodoh zener sebagai regulator tegangan nah bagaimana seratnya supaya bisa meregulasi tegangan maka supaya zener ini bisa bekerja pada area breakdown atau dia tegangan zener maka tegangan sumber harus lebih besar daripada tegangan zener atau PS harus lebih besar daripada tegangan zener nah bagaimana kalau ada beban ini ada gambar berikutnya ini ada beban jadi ada tegangan sumber yang bervariasi ini ada limiting resistor RS kemudian zener dan RL ini tegangan beban PL itu sama dengan PZ nah kalau kita gambar lebih sederhana menggunakan sistem ground maka ini adalah power supply ini tegangan sumber kemudian limiting resistor kemudian zener dan RL beban nah syaratnya adalah pada kuliahan lalu ada video saya tentang bagaimana menghitung tegangan tefinin ya kita tefininkan dulu kita cabut ini Z keluarkan dioda zener kemudian kita hitung berapa tegangan tefinin para titik ini nah kalau kita lihat ini kita paralelkan antara RL dengan RS kalau kita mencari berapa tekanan tefinin kita paralelkan ini dan berapa tekanan tefinin kita open ini jadi V tefinin sama dengan RL dibagi dengan RS tambah RL digari tekanan sumber ini saya tidak bahas lebih jauh ini karena sudah ada video khusus yang kalau saya belum mengerti bagaimana menghitung tekanan tefinin silahkan di nonton video saya tentang cara mudah memahami teori tefinin norton ada videonya lengkap disitu lalu setelah kita hitung berapa kita bandingkan dengan tegangan zener harus lebih besar kalau tidak maka zener tidak aktif dia akan tersumbat atau seperti dia udah biasa kemudian berapa arus seri arus teri ini karena ini tegangan zener ini konstan maka arus seri adalah IS sama dengan tegangan sumber dikurang tegangan zener dibagi dengan RS nah sekarang berapa arus beban RL kita menghitung berapa arus pada beban kita ketahui bahwa tegangan beban sama dengan tegangan zener otomatis arus beban sama dengan tegangan zener dibagi dengan tahanan beban atau PZ dibagi dengan RL sekarang kita akan hitung berapa arus zener nah arus zener IS sama dengan IZ ditambah dengan IL atau arus zener ini kita gunakan hukum Kirchhoff bahwa arus yang masih beratus simpul sama jumlah arus meninggalkan simpul tersebut jadi IS sama dengan IZ tambah IL atau IZ arus zener itu adalah pengurangan antara arus sumber atau arus seri kurang dengan arus beban IL ya nah contoh soal supaya bisa memahami bagaimana menghitung berapa arus zener saya berikan contoh soal sebagai berikut ini ada contoh soal dua gambar ini tekan sumber 18 pol kemudian tahanan pembatas atau limiting resistor supaya zener tidak terbakar adalah 270 ohm nah pertanyaannya adalah apakah gambar A ini ini zener ini bekerja pada daerah breakdown atau dia bekerja zenernya aktif nah bagaimana cara menghitung nah yang kedua jika ini betul maka berapa arus zener ini kita pindahkan ke gambar B diaplikasikan para power supply kalau ini cocok maka dipasang di power supply berapa arus zenernya apakah zener tidak terbakar karena ada arus zener maksimum kita harus baca data sheet nah solusinya adalah kita gunakan persamaan 21 tadi bahwa secara V Tvenin harus lebih besar daripada tegangan zener PZ disini kita ketahui bahwa RL nya adalah 1 kilo ohm dan RS nya 270 ohm kemudian tahanan sener 10 volt dan tegangan sumber 18 volt ya kita hitung sederhana saja V Tvenin sama dengan tahanan beban dibagi tahanan sumber atau limiting resistor ditambah dengan RL dikali dengan tegangan sumber PZ kita peroleh 1 kilo ohm dibagi 270 ohm tambah 1 kilo ohm dikait 18 volt kita peroleh setelah kita hitung ini kita akan dapatkan 14,2 volt artinya 14,2 volt ini lebih besar daripada 10 volt berarti dengan rangkaian seperti ini pengetulan zener ini bekerja zener ini bekerja pada breakdown voltage sekarang kita lanjut ke pertanyaannya kedua kalau memang ini bekerja sekarang berapa arus zener iznya berapa iz adalah tegangan sumber kita hitung iz dulu arus serinya kita hitung tegangan sumber dikurang tegangan zener dibagi RS yaitu 18 dikurang 10 dibagi 270 kita dapatkan 8 per 270 ohm sama dengan 29,6 mili ampere kita dapat arus serinya sekarang sebelum menghitung berapa arus zener hitung dulu berapa arus beban karena bebannya diketahui maka tahanan beban sama dengan tahanan zener atau pz sama dengan PL sama dengan 10 volt oleh karena itu kita bisa hitung dengan mudah arus beban IL sama dengan tegangan zener dibagi dengan tahanan beban atau RL yaitu IL sama dengan 10 volt dibagi 1 kilo ohm sama dengan 10 mili ampere kalau begitu kita bisa dapatkan berapa arus zener iz itu yang mudah dicari bahwa dari persamaan sebelumnya kita peroleh iz sama dengan is dikurang IL sehingga disini kita dapatkan iz sama dengan 29,6 mili ampere dikurang 10 mili ampere sama dengan 19,6 mili ampere nah itu jadi mudah sekali menghitung zener sebagai pengatur tegangan ya jadi tegangannya konstan jadi kalau bebannya diganti-ganti tegangan tetap sama dengan tegangan zener pada outputnya cuma perlu diingat bahwa jangan sampai arus zener ini melewati arus zener maksimum kapan jauh lewat maka zener ini bisa terbakar sekitar demikian jadi untuk kuliah tentang jodal zener sampai disini dulu nanti kita lanjutkan lagi pada kuliah-kuliah berikutnya jangan lupa like share comment and subscribe channel-channel saya sehingga kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video perkuliahan elektronika berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih